Kampung Bahari di Tanjung Priuk, Jakarta Utara di gerbuk polisi setelah diduga jadi sarang peredaran narkoba. Polisi melepas tembakan beberapa kali lantaran terjadi perlawanan. Mengetahui kedatangan polisi bukannya menyerah. Sejumlah terduga pelaku justru berhamburan melarikan diri. Berbagai celah dilewati. Jatuh, jatuh! Salah satu terduga pelaku yang kabur ke genteng bahkan sempat terjatuh hingga merusak genteng warga. Tak berhenti sampai di situ, warga yang berada di lokasi bahkan melempari petugas dengan petasan. Untuk menghentikan aksi nekat warga, polisi akhirnya melepas tembakan peringatan ke udara. Salah satu terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan. Pemuda ini kemudian menunjukkan rumah pengedar narkoba yang tak jauh dari lokasi ini. Di rumah pengedar, polisi mendapati dua paket ganja. Polisi lalu melakukan penyisiran untuk mencari pengguna pengedar serta barang bukti narkoba. Hasilnya, 28 orang serta barang bukti narkoba sebanyak 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, sejumlah senjata tajam, alat komunikasi, dan uang hasil penjualan narkoba berhasil diamankan. Kaini sebagai pelaku yang nantinya juga akan tetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 18 laki-laki, 8 perempuan. Kemudian barang bukti terkait narkotika yang kita amankan cukup banyak. Di antaranya 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, kemudian beberapa jenis narkoba yang lain, baik itu jenis ganja, kemudian sintetis, dan sebagainya. Kemudian beberapa senjata tajam. 28 orang beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV